Hai perlakuan benih dan pembibitan menggunakan leafmol Leafmol adalah penampung jutaan jenis mikroorganisme asli yang berbeda Ini juga menampung jutaan kotoran yang berbeda dari mikroorganisme Ini adalah bahan kaya nutrisi yang dapat dengan mudah menggantikan promotor akar komersial Cobalah leafmol dalam perawatan benih dan kecambahan Anda Zet tersebut akan meningkatkan keanekaragaman hayati di lingkungan benih dan pembibitan yang pada gilirannya secara efektif menekan wabah penyakit Bawalah leafmol dari pegunungan terdekat Siapkan ember besar Masukkan sekitar 3 kg leafmol dan tambahkan air sampai tingkat dimana bagian akar bibit akan terendam Biarkan bibit untuk beristirahat dalam larutan itu selama 1-2 menit sehingga mereka sepenuhnya basah Kemudian transplantasi Jika Anda memiliki banyak bibit untuk dirawat Galilah tanah yang luas Tutup dengan plastik Beri air Dan masukkan ke dalam leafmol Untuk benih Masukkan ke dalam kantong berpori Dan biarkan terendam selama 30 menit sebelum ditanam Menurut jadam Sariawan dan kutu air pada dasarnya sama Pestisida kimia tidak dapat mengendalikan kanker Obat jarang menyembuhkan penyakit kaki atlet Namun ketika Anda menanganinya dengan keragaman mikroba Organisme penyebab penyakit akan dinetralisir Itulah sebabnya perawatan benih dan pembibitan sederhana ini Mendorong penyelesaian akar dan pencegah penyakit pada saat bersamaan Jadam tidak bisa cukup menekankan ini Keseimbangan dan keragaman mikroba adalah kunci kesehatan tanah Keseimbangan dan keragaman nutrisi adalah kunci pertumbuhan tanaman Setelah Anda memahami ini Anda akhirnya akan dibebaskan dari hal yang mengerikan ini Yaitu pertanian yang rumit Pertanian jadam yang sangat murah itu mudah Jangan lupa untuk menerima kasih Jangan lupa untuk menerima kasih Jangan lupa untuk menerima kasih Terima kasih.